Hai jambu mutiara hitam wah pecah-pecah pecah seribu mantap sekali baru tidak memuat plastiknya mantap mutiara hitam mantap sekali mutiara hitam mantapnya Masya Allah pecah-pecah para sahabat mutiara hitam mantap sekali satu dompol isinya 16 sangat bagus rekomendasi adu deli hijau MDH Masya Allah kalau tidak dikurangi efeknya seperti ini banyak yang tidak jadi yang jadi sangat luar biasa ini Masya Allah tidak muat plastiknya wah madu deli hijau tapi belum tua betul sudah manis ini para sahabat masya Allah madu deli hijau para sahabat ada sui ping pingnya hijau madu deli hijau jambu citra ya citra manis keris sampai 13,5 briks manisnya masih belum maksimal teman-teman bisa 15 briks katanya ini jambu taiwan super grim TSG I1 Super Green Besar-besar dan panjang-panjang Hijau Tapi yang di belakangnya itu sedikit berubah warna Banyak sekali buahnya para sahabat Semuanya dibungkusin semua Kalau tidak dibungkusin tidak selamat Jambu I1 Super Green Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hobi Jambu air Indonesia Gimana kabarnya para sahabat Penghobi jambu seluruh Indonesia Semoga dalam keadaan Baik-baik saja Atau dalam lindungan Allah SWT Amin Di kesempatan ini Jaga Wahyana Weekend di Kampun Jambu Sore-sore kita nengok kebun jambu ya para sahabat Cuacanya sangat panas di Kalimantan Timur Hari ini PDAMnya tidak mengalir Jadi banyak bibit yang alum Oke ini kita tengok yang lain ya para sahabat Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share-nya Biar Jaga Wahyana Channel bisa berbagi pengalaman Tentang perjambuan Oke di sore hari ini kita tengok kebun Ya para sahabat karena satu hari tidak disiram Banyak bibit yang mulai kurang air gitu ya Ini kebun Jaga Wahyana Channel Ini pohon mutiara hitam Ya para sahabat Ini citra Ini kristal putih Dan ini kolam Rencana pakai kolam para sahabat Ini Semua berbunga Ini mutiara hitam juga Para sahabat semua Oke para sahabat Ini pohon jambu mutiara hitam Banyak sekali bunganya ya para sahabat Ini berbuah secara alami Tidak ada perangsang atau apapun Gitu lah para sahabat semua Yang bawah juga banyak Kebetulan ini satu pohon tiga jenis Ada madu deli hijau Ada dalhari Dan ada mutiara hitam Kita 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 tengok Ini bunganya para sahabat Ini Madu deli hijau Yang bawah ini madu deli hijau ya para sahabat Bunganya banyak sekali Para sahabat semua Madu deli hijau juga bunganya banyak sekali Ini sudah ada yang Pecah seribu Nah ini harus dipetik Besok pagi Para sahabat nih Itulah hebatnya jambu air Yang satu Tangke atau beberapa tangke Bisa dipetik Sudah muncul bunga yang lain lagi Para sahabat semua Ini banyak sekali bunganya Para sahabat kan Bunga semua Kebetulan memang Di Kalimantan Timur Cuacanya kering Ini bunga semua Dan ini juga siap Siap dipetik Para sahabat Nah ini Sudah pecah-pecah ini Harus segera dipetik ini Kalau tidak dipetik nanti Kelewat masa Yang satu tangke ini adalah Satu pohon ini Mutiara hitam Yang kesana Cabang kesana itu Maduli Delijo Yang cabang sini Dalhari Ini Dalhari Para sahabat semua Oke para sahabat Kita tengok yang sebelah sana Para sahabat semua Soreku di kebun jambu Nengok bunga-bunga jambu Nih Bunganya banyak sekali Buahnya juga siap dipetik Nggak dibuka semua Nanti Dikanu lagi Besok saja Kalau pas dipanen Kita buka Para sahabat Yang dibuka hanya beberapa Sample saja Nah ini Kalau ini Jambu Mana sih Karena ya Kita tengok yang satu pohon ini dulu Yang satu tangke tadi Madu Delijo Dan Mutiara hitam Nah ini Dalharinya Para sahabat semua Ini Dalharinya Mantep sekali Para sahabat Besar-besar Jambu Dalharinya Tapi manisnya Menang Madu Delijo Dan Mutiara hitam Lebih manis itu Tidak tinggi Tidak tinggi dari tanah Para sahabat Ini dipakai Penyangga Kalau enggak sampai tanah ini Lumintu Buahnya Yang satu siap panen Yang lain muncul bunga lagi Para sahabat semua Oke kita tengok Yang lain ya Para sahabat Kalau tadi Jambu Mutiara hitam Jambu Madu Delijo Dan jambu Dalhari Kita tengok yang sebelahnya Ini masih bibit Artinya bibit Di polybag Large bag Belum ditanam Tapi sudah tua Sudah berbuah Citra para sahabat Citra semua Ini citra semua Para sahabat Mantep sekali Besar ini Nih Mantep Yang dompol sana Atau cabang sana Juga Kelihatan Kebetulan Di cakawainya Sudah ada 14 jenis jambu Para sahabat semua 14 jenis jambu Dan Alhamdulillah Sebagian besar Sudah Berbuah Semua Oke kita tengok Yang sebelah Para sahabat Yang ini Sudah Ada pohon ke atas Ini baru Umur setahun Tingginya kurang lebih 170 cm Sudah berbuah Dua kali Ini sudah Berbuah lagi Muncul Bunga-bunga lagi Grounding Grounding Semua bunga muncul Semua ini Ya para sahabat Mutiara hitam Termasuk Jambu yang Kincah mudah Berbuah Ini Kita tengok Kita tengok Yang sebelahnya lagi Ini Tewan supergrim Tewan supergrim Besar-besar Sekali Kita tengok Yang lain Ini juga Mutiara hitam Dengan tanah Kurang lebih 20 cm Saja sudah Berbunga Semua Banyak Berbunga Oke para sahabat Kita tengok Yang sebelahnya Ini Pohon bawahnya Dulu Dah hari Kita sambung sisip Dengan Grand Giant Kurang lebih 8 bulan Yang lalu Kita sambung sisip Berbunga juga Grand Giant Karakteristiknya Beda Lagi Ternyata Bunganya Juga Banyak Ini Mantap Sekali Grand Giant Para sahabat Ini yang Ditabulan pot Kurang air Kelihatan Sekali Para sahabat Semua Karena Hari ini Air tidak Ngalir Beda Oke para sahabat Ini Katanya Red Hybrid Samarinda Kita tengok Hasilnya Tapi Kayaknya Nonem Biasa Buahnya Merah Merah Buahnya Agak Keras Buahnya Keras Dicengkok Semua Nanti Seperti Apa Kalau Bagus Kita Kembal Lagi Yang Ini Jambu Satu Tabulan pot Satu pohon Empat Jenis Mutiara Hitam MDH Camplong Dan Telhari Para sahabat Semua Ini Citra Citra Sudah mulai berbuah Umur setahun Gerondeng Bunganya Susul Menyusul Juga Ini Kemarin Sudah Dipanen Berapa Biji Tapi Tidak Banyak Ya Ini Kirikasnya Pembungaan Secara Alami Super Sekali Ini Secara Alami Tidak Dipakai Obat Rangsang Bunganya Tidak Banyak Tapi Ada Terus Itu Para sahabat Yang Ini Jambu Kiojo Manis Hijau Kemarin Ada Yang Kasih Komen Masih Tanahnya Terlalu Asam Perlu Nambah Zat Kapur Oke Para sahabat Selanjutnya Ini Pohon Jambu Cincalo Tebu Kondisinya Seperti Ini Atasnya Yang Naik Semua Kita Cangkok Semua Kita Potong Kita Kondisikan Maksimal Tingginya 2 meter Biar Kita Mudah Merawat Mudah Memungkus Dan Mudah Memudahkan Segalanya Para sahabat Tidak Tidak Tinggi Tinggi Kita Berbunga Ini Berbuah Ini Para sahabat Besar Cincalo Tebu Ya Manis Dan Sangat Lembut Cincalo Tebu Kita Tengok Yang Sebelah Sana Itu Berjurut Buahnya Dari Atas Bawah Itu Semua Buah Ini Harus Segera Dibantu Di Sangga Ini Kalau Enggak Patah Semua Disini Ini Sebelum Belum Tua Semua Harus Carikan Tali Besok Kalau Enggak Patah Jambu Cincalo Tebu Para sahabat Kalau Yang Ini Satu Pohon Tujuh Jenis Sudah Berbuah Kemarin Ya Habis Sudah Berbuah Satu Pohon Tujuh Jenis Ada Citra Mutiara Hitam Madudeli Cincalo Tebu Kiojo Dan Jambu Lumut Satu Pohon Tujenis Sedangkan Yang Sebelahnya Ini Mutiara Hitam Kita Tengok Para sahabat Mutiara Hitam Yang Bawah Bawah Pun Ikut Berbuah Alhamdulillah Mutiara Hitam Alhamdulillah Besar Para sahabat Semua Oke para sahabat Ini Beberapa Jenis Di sore Hari Ini Yang Saya Tampilkan Sore Hari Kita Keliring Kebun Alhamdulillah Banyak Sekali Yang Bisa Kita Petik Besok Pagi Para sahabat Semua Jadi Bisa Kita Manen Weekend Ku di Kebun Jambu Akhir Pekanku Di Kebun Jambu Nengok Nengok Jambu Oke Jangan Lupa Like Subscribe Dan Komen Serta Share Biar Kita Selalu Bisa Berbagi Pengalaman Tentang Perjambung Terima Kasih